Intro Hai, selamat malam dokter Halo, malam Helen Malam, suara aku terdengar jelas ya dok Kedengeran, jelas Jelas ya, oke Nah, teman-teman sobat tabu dan ladies Perkenalkan, ini dokter Daryl Dokter Daryl Fernando ini merupakan dokter spesialis Oh, jenis, dia udah terkenal banget ya Di dunia IG Live Dan pastinya Itu bakalan membawa kita untuk lebih kenal lagi nih Tentang sistem reproduksi wanita Karena sesuai judulnya kita hari ini Yaitu kita mau breaking the stigma Yaitu dengan pentingnya Memeriksakan kesehatan reproduksi wanita Itu sejak dini Bener ya dok ya? Ya Oke Dok, sebelum mulai Sebenernya aku sering banget nih Mendengar kalau misalnya teman-teman perempuan Terutama aku sendiri ya Kita tuh sering banget Kayaknya mentoleransi Banyak sistem reproduksi kita Dalam artian contoh gini Yang penting Asalkan menstruasi sebulan sekali Gak apa-apalah Masih aman Terus Yang penting Asalkan menstruasinya Sakitnya mungkin masih ketahan Hama diri sendiri Gak apa-apalah Kayak gitu Nah itu kan mungkin Banyak banget kita Dari perempuan yang Masih kurang ya Tentang pengetahuan itunya Sampai kapan sih kita Mesti akhirnya Aware nih Sama diri kita sendiri Gitu ya dok Ya Nah mungkin untuk awal-awal Sebenernya dok Kapan sih Perempuan itu harus memeriksakan kesehatan reproduksinya Dari kemudiannya Dari kecil banget Tentang pengetahuan itunya Tentang pengetahuan itunya Misalnya apa Perubahan pada dirinya terkait dengan pubertas Ya kan Kalau pada girls Misalnya adanya pertambahan ukuran payudara Kemudian pertumbuhan rambut 25 tahun Jadi kalau di bawah 20 tahun Itu kita masih bilang Not recommended untuk hamil Atau kita bilang Namanya setelah muda untuk hamil Jadi antara 20 sampai 35 20 sampai 35 Itu usia yang dianggap Secara medis Sehat untuk hamil Nah pada saat tersebut Apa saja yang dapat dilakukan Ya Mungkin buat Nggak tahu Sudah pernah dilihat di Instagram saya atau belum Dari Helen Tapi Kita Ada beberapa hal Yang memang harus dilakukan Kalau sudah Sexually active Ya Artinya apa Bukan cuma sekedar Sudah menikah atau belum menikah Ya Tetapi ada yang harus dilakukan oleh semua perempuan Ada yang khusus dilakukan Kalau sudah sexually active Kita berbicara yang general dulu ya Nah Yang general misalnya Yang sudah menikah Belum menikah Sudah sexually active Belum sexually active Apa yang bisa dilakukan Yang pertama adalah Kenali tubuh kamu Kenali Apa yang terjadi pada tubuh kamu Jadi kalau kayak tadi Kata Helen Ada gangguan haid Misalnya Mensnya tidak teratur setiap bulannya Atau kalau mens itu 2 bulan sekali Itu problem Gitu ya Jadi harus periksa ke dokter Atau misalnya Kalau nyeri haid Tapi sakitnya sakit banget Banget Sampai kalau misalnya Ada kerja harus istirahat dulu Atau bolos kerja Gitu kan Atau kalau misalnya kuliah Atau sekolah Harus bolos sekolah Masuk ke UGD Atau ke UKS nya Gitu kan Karena kesakitan Itu tidak normal Harus diperiksakan Ya Kemudian kalau misalnya Ada bleeding Dari kemaluannya Dari vagina Yang tidak jelas Penyebabnya apa Pokoknya tiba-tiba Habis beres mens Terus nanti ada perdarahan lagi Tentu saja harus periksa Ya Kemudian yang keempat Adalah pemeriksaan Payudara sendiri Ya Mungkin pernah denger Yang namanya Sadari Ya Jadi setiap bulan Pada tanggal yang sama Ya Kira-kira mungkin 5 hari setelah selesai haid Ya Itu pas lagi mandi Udah mulai tuh Diraba-raba Payudaranya Ada benjolan gak Ada yang bengkak gak Gitu kan Nah Itu yang dapat dilakukan Secara umum Tapi kalau misalnya Sudah sexually active Tentu saja ada tambahan Yang harus dilakukan Untuk menjaga Kesehatan reproduksi Yang pertama adalah Screening untuk infeksi Mendular seksual Ya Cek darah Misalnya kayak Hepatitis HBS-AG Ya HIV Itu harus diperiksa Sifilis Kemudian yang kedua Adalah mulai Tapsmir Pada saat usia 25 tahun Atau kalau misalnya Sudah 3 tahun Sejak pertama kali Berhubungan seksual Misalnya pertama kali Berhubungan seksual Umur 20 Maka kira-kira umur 23 24 Sudah mulai dianjurkan Untuk pemeriksaan Tapsmir Yang terakhir Yang tidak kalah penting Adalah kontrasepsi Ya Jadi Kalau memang misalnya Belum merencanakan Kehamilan Silahkan Gunakan kontrasepsi Supaya bisa planning Family planning Dan life planning Kira-kira seperti itu Kedahuluannya Panjang juga ya Wah thank you banget nih Langsung membuka gitu ya Nah dok Mungkin buat kita Yang awam banget nih Kita masih mau tau Kalau misalnya Bener-bener Mungkin itu kan Masih banyak pemeriksaan Yang diri sendiri Yang sadari Segala macem Personal ya Tapi kalau misalnya Kita mungkin Belum ngerti Itu Langkah baiknya Kita langsung datang aja Ke opjin ya Berarti ya dok ya Kalau misalnya Untuk Pemahaman umum Untuk reproductive health Reproductive health itu Spektrumnya Banyak banget Yang bisa kita bahas Ya gak cuman sekedar Sexually active Gak cuman sekedar Kontrasepsi ya Tapi juga mengenai Kesehatan tubuh Secara umum Misalnya ya Jadi How does your health Ya Kesehatan tubuh secara umum Bagaimana dia berdampak Kepada Kesehatan reproduksi Contohnya yang sekarang Banyak banget Saya temukan adalah Masalah overweight Dan obesitas Pada sejak usia remaja Ya Itu berdampak apa Berdampak Berdampak untuk Gangguan haid Gitu kan Pasti tanya Oh iya dok Pola makannya berantakan Sering jajan yang manis-manis Kemudian ada Kenaikan berat badan Mungkin selama Covid kemarin ya 10 kilo Naik setahun Sejak itu Mensnya berantakan Itu adalah bukti Bahwa kondisi Kesehatan secara umum Juga bisa berpengaruh Terhadap kesehatan reproduksi Nah Yang kedua Memang Ya tadi Yang sudah Temu Helen jelaskan Akses terhadap Informasi juga Sangat penting Nah Akses terhadap Informasi inilah Yang mungkin Kita appreciate Ada banyak platform Seperti tabu Termasuk saya educate Di instagram saya juga Bagaimana teman-teman Bisa mendapatkan Informasi yang valid Gitu Bukan hoax Ya memang Sesuai dengan Science nya Untuk Kesehatan reproduksi Masing-masing Kemudian Memang aspek berikutnya Apalagi Contraseption Screening Ya Yang keempat Ini yang penting juga nih Masalah-masalah mental Dan sosial Terkait kesehatan reproduksi Contohnya apa Discrimination Against Women Gender Equality Ya Kemudian yang sekarang Lagi banyak Sexual Abuse Consent Violence Ya Ini semua satu payung Untuk kesehatan reproduksi Dan ini bukan Tugasnya Objin aja Gitu Jadi memang Harus bertanya Kepada ahlinya Setuju Ya Ada support system juga Ya Jadi misalnya Gampang support systemnya apa Nanya ke yang udah ngerti Misalnya cicinya Ke kakak perempuannya Atau mungkin ke mamanya Atau ke tantanya Atau mungkin ke orang lain Yang kalian bisa percaya Gitu Tapi Apa ya Harus yang valid Gitu Tentu saja Kira-kira seperti itu Nice banget Nah ini penting banget ya Buat teman-teman Yang mungkin belum punya support system Jangan mudah percaya banget Dengan apa yang ada di internet Boleh Di filter Dan disaring lagi Karena Pastinya kan Semua orang beda-beda Kasus-kasusnya gitu ya dok ya Nah dok Kalau pemeriksaan itu sendiri Kita udah sampai harus periksa Sebenernya Seberapa sering sih Kita harus periksain Ke dokter itu Oke Baik Kalau misalnya tanya Kapan harus ke dokter kandungan Gitu ya Sebetulnya gak ada patokan pasti Untuk Perempuan yang Belum hamil Kecuali kalau udah hamil Kita ada schedule-nya tersendiri ya Tapi yang pertama Tentu saja Ke dokter kandungan Kalau tadi ada gejala Yang tadi saya jelaskan Gangguan haib Nyeri haib Hebat Perdarahan yang tidak jelas Sebabnya ya Tentu saja Dipriksakan terlebih dahulu Jangan khawatir Belum menikah Belum sexually active Atau misalnya Sudah menikah Eh sorry Atau belum menikah Tapi sudah sexually active Gak usah malu Untuk cek Ya tentu saja Mungkin teman-teman bisa Research dulu ya Tempatnya gitu mungkin Supaya masih mungkin Udah lebih familiar Dengan tenaga medisnya Nah kemudian Kalau misalnya tadi ada keluhan Kemudian kalau untuk Paxmere Itu diulangin Setiap 1 tahun Sampai setiap 5 tahun Tergantung dari Jenis periksaannya Yang dilakukan Sama result testnya Seperti apa Ada yang mungkin Butuh lebih frequent Every year Ada yang bisa Tiap 3 tahun Ada yang tiap 5 tahun Nah Jadi kemudian Satu lagi yang perlu Dicek adalah Kalau misalnya Ada berganti Pasangan seksual nih Helen Misalnya ada Change of partner Sexual partner Tentu saja screening Untuk infeksi melorseksualnya Harus diulangin lagi Gitu Oh gitu Berarti patokannya Emang harus Kenalnya itu dari diri sendiri ya Karena Ya jadi Gak ada kayak Gak ada patokan Berapa tahun Gitu gak ada Gitu ya Kecuali memang Ada sesuatu yang terjadi Atau ada changes Atau ada gejala Nah itu Saatnya teriksa Oke Sebelum kita Belajuk ke topik berikutnya nih Mungkin Aku mau tanya dokter Kira-kira punya gak sih Pesan atau pesan Ke perempuan-perempuan nih Yang lagi dengerin Sobat Abu dan Ladies Yang kira-kira Masih merasa takut Untuk Periksain diri Ke dokter Atau Lebih tau lagi nih Tentang dirinya Boleh berpesan Ya memang Saya pernah bekerja Di daerah Dan saya pernah bekerja Sekarang bekerja Di kota besar ya Di Jakarta Jadi memang kelihatan bedanya Gitu Kalau di kota besar Ya memang orang lebih aware Tentang masalah Kesehatan reproduksi Kesehatan seksual Ya Dan mungkin lebih berani Untuk Periksa Gitu kan Sedangkan mungkin Buat teman-teman yang menonton Di daerah Ibaratnya memang Masih ada stigma tuh Kalau belum nikah Ngapain ke bidan Kalau belum nikah Ngapain ke dokter kandungan Gitu kan Padahal Kalau memang Misalnya ada gejala Ada sesuatu yang dirasakan Silahkan berkonsultasi Kira-kira seperti itu Sip Itu ya Pesannya Buat Sobat Abu Dan ladies Semuanya Jangan malu Untuk tercek dokter Kalau memang Ada keluhan Maupun tidak ada keluhan Kalau memang pengen tahu Lebih lanjut Tentang diri sendiri Itu tuh Dokter itu Welcome ya Gak mungkin judging ya dok ya Ya Oke Nah karena kita Temanya itu Tentang kesehatan Reproduksi perempuan Aku mau tanya-tanya Lebih lanjut nih dok Tentang Pastinya menstruasi ya Untuk perempuan Dok Yang tadi aku bilang nih Sebenernya menstruasi Yang tidak teratur Itu kan Udah pasti gak normal Ya kan Tapi kalau asal menstruasi Tiap bulan pun Itu juga gak baik kan ya dok ya Maksudnya Oke Jaraknya terlalu panjang Gitu misalnya Oke Jadi kita berbicara Mengenai kriteria Haid yang normal ya Sebetulnya gini Haid yang regular Ya Yang Yang masuk dalam kriteria Nanti saya jelaskan Ya Tapi kalau mensnya Sesuai dengan cycle length Yang sesuai Secara tidak langsung Sebetulnya itu menandakan Fungsi dari reproduksi Yang sehat Artinya ada balance tuh Antara hormones Antara fungsi organ reproduksinya Kita secara membilang Itu baik Kalau mensnya teratur Nah sekarang Kriteria mensnya teratur Seperti apa Ya kan Yang pertama Nah ini catati Teman-teman sih ya Yang pertama adalah Cycle length Nah cycle length itu Adalah panjang siklus Mungkin buat teman-teman bisa ya Nyatati aplikasi Gitu ya Udah banyak sekarang Aplikasi untuk track Menstruasi Atau kalau manual Di kalender gitu kan Dari sejak mulai haib Ke mulai haib berikutnya Ya Itu kita sebut namanya Panjang siklus Ya Panjang siklus haib Normalnya adalah 21 sampai 35 hari Kalau sekarang Kriteria barunya Ada yang mengatakan Boleh batas atas banget Itu 38 hari Jadi kira-kira Antara 21 sampai 38 hari Mensnya Itu masih kita bilang normal Ya Dari mulai ke mulai Ini misalnya haib pertama Tanggal 1 Kemudian mens lagi Nanti tanggal 25 Ya Kadang-kadang ada yang panik Dok saya mens 2 kali sebulan Gak apa-apa Itu masih normal Karena jaraknya masih 24 hari Gitu kan Tapi kalau tanggal 1 haib Tanggal 19 haib Maka itu tidak normal Atau tanggal 1 haib Baru haib lagi Tanggal 20 bulan depannya Nah itu tidak normal Kira-kira seperti itu Ya Jadi Dari mulai ke mulai Itu 21 sampai 35 Atau 38 hari Kemudian yang kedua Durasi haibnya Ya Itu kurang dari 8 hari Jadi kira-kira kalau 7 hari Antara 2 sampai 7 hari Itu masih normal Ya Jadi kalau ada orang Dok saya mens 2 hari Kering Normal gak? Normal Dok saya ada yang 7 hari Gak apa-apa gak? Gak apa-apa Ya Tapi jangan lewat dari itu Kemudian kriteria berikutnya adalah Pada saat berdarah Atau flow-nya Darah mass itu kan Lebih kayak Slimy hitam gitu ya Nah Itu pada saat berdarah Tidak ada yang Clots atau gumpalan-gumpalan Yang lebih gede dari Koin gopek Gampangnya ingetnya gitu Jadi kalau misalnya Ada gumpal-gumpal Gak lebih gede dari Koin ukuran gopek Nah itu Kita bilang mungkin Ada something itu Yang bikin additional bleeding Gitu Kayaknya Helen banyak yang Wow Kayaknya dengarnya nih Nah kriteria yang terakhir adalah Memang Tidak ada Nyari height Yang sampai mengganggu Aktivitas Atau pekerjaan Atau sekolah sehari-hari Dan tidak harus Minum obat tiap bulan Gitu Kalau misalnya harus Minum obat Sakit height Sampai minum obat Tiap bulan Is abnormal Check aja Oke I see Thank you dok jawabannya Nah Kalau misalnya Ternyata gak teratur Itu tuh sebenarnya Pasti mengganggu Kesuburan juga ya dok Ya Itungannya Secara tidak langsung Iya Secara tidak langsung Iya Karena tadi saya katakan Height yang teratur Itu refleksi Atau cerminan Artinya dari fungsi Reproduksi yang baik Gitu Oke Sip Nah tadi kan dokter Juga membahas ya Jangan sampai nyerinya Yang mengganggu Kegiatan Atau pekerjaan Gitu ya Nah dok Kalau misalnya Orang yang punya Pain toleransinya tinggi Gimana tuh dok Dan nyeri yang kayak gimana sih Yang dikatakan normal Di bidang kedokteran Ya sebetulnya Gak ada patokan nyerinya Seperti apa Memang kembali kepada Tiap orang masing-masing Tetapi kalau tadi Artinya sampai Mengganggu aktivitas Atau mengganggu pekerjaan Artinya sampai Tidak bisa bekerja Atau tidak bisa sekolah Tidak bisa beraktifitas Pasti pernah deh Teman-teman ketemu Orang yang Kalau tiap kali mens itu Ijin kerja Atau kalau yang tiap kali mens Itu mesti rebahan aja Di tempat tidur Tahan sakit That's not normal Ya itu tidak normal Yang kedua adalah Kalau tiap bulan itu Mau mens Pasti dia udah takut Udah nyetok obat anti nyeri Udah minum obat anti nyeri dulu Ya Itu juga gak normal Gitu ya Mens yang normal itu Ya ada Kremping ringan Mungkin ada nyeri-nyeri pinggang Ada mules di perut bawah Tetapi Tidak sampai harus Ketergantungan Setiap bulan Harus minum obat Atau sampai Mengganggu aktivitas Memang kadang-kadang Kita menemukan Kasus-kasus Kadang-kadang Mens bulan ini Lebih sakit dibandingkan Mens bulan lalu Pasti pernah ngerasain deh Karena sangat dipengaruhi juga Oleh stres Oleh aktivitas fisik Ya Oleh istirahat Tapi coba di track Di HP Kalau sampai 3 bulan Apalagi 6 bulan Dalam setahun Berturut-turut Ya Itu sering Merasa nyeri Seperti itu Ya Atau ada gangguan Haid lainnya Nah itu mendingan Cek aja ke dok Ah I see Oke Dok berhubungan Kayak itu juga Ada gak sih sebenarnya Gejala yang mesti kita Waspadain Saat akhirnya Yang memutuskan Kita harus konsultasi Ke dokter Ya Mungkin Secara umum Sama ya Seperti tadi Yang saya jelaskan Kriteria kita bagi Beberapa Yang pertama adalah Gangguan haid Yang kedua adalah Perdarahan Ya Yang ketiga adalah Nyiri haid Ya Kalau dari masalah Kesehatan reproduksi Secara umum itu Ya Kemudian satu lagi Mungkin ya Buat yang sudah Seksual aktif Mungkin kalau misalnya Ada keputihan Ada vaginal discharge Ya Atau misalnya Ada perdarahan Pasca berhubungan Berhubungan seksual Ya tentu saja Itu harus dipiksa Oke Di noted ya Berarti teman-teman semua Jadi kita udah harus Aware lagi nih Sama gejala-gejala Yang kita hadapi Ketika tiap bulan itu datang Dan juga Kalau misalnya Emang gak teratur Yuk Beraniin diri Untuk pereksa Karena lebih awal Tentunya lebih baik ya dok Ya tentu saja Oke Kita lanjut lagi Nah dok Sebenarnya Penting gak sih Gejala yang kita alami Itu kita catat tiap bulan Terus Sama tanggal-tanggalnya Itu Seberapa penting sih Penting banget Yang penting kita ingat aja Penting banget Karena saya sebagai dokter Juga sangat Senang Sangat appreciate Kalau misalnya ada pasien datang Dok Saya gak teratur Terus dikasih liat lah Misalnya aplikasi di HP-nya gitu kan Kita jadi lebih enak Ngeliatnya Karena aplikasi itu Biasa sudah mulai Udah ngitungin tuh Your average cycle length Berapa hari Kali ini udah telatnya Berapa hari Kira-kira gitu Muncul semua Jadi Mulai biasakan aja Teman-teman Untuk di Chatter Siklus mensnya Baik secara manual Atau misalnya Pakai aplikasi Yang sekarang udah banyak banget Silahkan Itu sangat membantu Buat kamu Sama buat dokternya juga Kalau kamu konsultasi Oke Noted Nah terus Tadi Ya pas di awal banget Aku tuh denger Kalau misalnya ternyata Overweight Ataupun underweight Maupun obesitas Itu semua Ngeganggu ya dok Sebenarnya Untuk Kesehatan reproduksi Nah sebenarnya dok Ada saran gak nih Lifestyle Yang harus diterapin Oleh wanita-wanita Biar kesehatan reproduksinya Lebih sehat Ya Secara umum sih Anjuran lifetilnya Sama aja Dengan anjuran Kesehatan secara umum ya Yang pertama Tentu saja Makan Dengan porsinya lengkap Tapi seimbang Ya jadi artinya Tidak dominan Salah satu komponen Sayangnya sekarang Ini saya perhatiin Banyak sekali Yang mungkin Dengan konsep Makanan kekinian Makanan viral Gitu ya Minumannya pada manis-manis Jajannya banyak yang Dissertnya manis-manis Gitu kan Itu kalau once in a while Sih gak apa-apa Gitu ya Tapi yuk kita mulai Memilih opsi-opsi yang Lebih sehat Untuk kita sendiri Kemudian yang kedua Adalah olahraga Ya Olahraga ini gak perlu Olahraga yang capek-capek banget Enggak ya Sekedar Bergerak lah 20-30 menit sehari Gitu kan Itu sudah kita katakan Cukup sebetulnya Jadi Moderate intensity work out 20-30 menit sehari Selama kira-kira 5 hari seminggu Ya Kemudian Apalagi ya Kalau misalnya sudah sexual active Ya Tentu saja ada tambahan Gunakan kondom Kalau memang misalnya ada berganti pasangan Ya Karena kondom Satu-satunya metode kontrasepsi Yang bisa melindungi Terhadap infeksi menurut seksual Dan gunakan kontrasepsi lainnya Juga yang efektif Kalau memang misalnya Masih mau menunda kehamilan Ya Menunda kehamilan itu Gak cuma sekedar yang Belum menikah Tapi mungkin sudah menikah Tapi memang Kayak berduaan dulu Gitu kan Belum mau punya anak Dijarak dulu Silahkan Berkontrasepsi It's okay Gitu Diskusikan dengan dokternya Untuk mencari metode kontrasepsi Mana yang cocok Dengan lifestyle Dengan gaya hidupnya Karena Oke Sip Jadi emang Teman-teman Jangan lupa ya Olahraga Jaga makanan Jangan yang manis-manis terus Sama gizi yang serimbang Sama Jangan stres ya dok ya Ya Stres Merokok Alkohol Juga secara Sama ya Kira-kira kayak gitu Oke Lanjut ya dok Nah ini mungkin Kita mau ngebahas tentang Mitos-mitos yang beredar Di masyarakat nih dok Mitos-mitosnya pasti mungkin Dari para kedokteran Aduh Kenapa dipercaya Tapi banyak juga yang percaya gitu ya Nah Gimana sih tanggapan dokter Tentang Tidak boleh keramas Ketika menstruasi Itu bener gak sih dok? Itu udah pasti Itu udah pasti mitos Itu gak ada hubungannya Ya Karena katanya Bilang katanya Kalau keramas Nanti darah heightnya Gak lancar gitu kan Padahal gak juga gitu ya Proses height itu kan Adalah perontokan Dari endometrium Atau dinding rahim Yang tetap akan Berjalan biasa gitu Justru Secara umum Hygiene Ya harus dipertahankan ya Gak mungkin lah Kalau lagi mens Seminggu gak keramas Gak telah kayak gimana gitu kan Jadi itulah mitos lama Yang udah gak usah diikuti lagi Siap Terus dok Tanggupannya tentang Tidak boleh minum air dingin Ketika menstruasi Gimana tuh dok? Sama Sama mitos juga Darahnya baku ya Sama Itu gak ada hubungannya juga Itu kalau air diminum Masuk ke lambung Ya airnya jadi air anget juga Sesuai suhu tubuh gitu ya Jadi gak ada hubungannya Gak tak apa Oke Sip Ini Lagi Tidak boleh olahraga Ketika menstruasi Mungkin ini Lebih karena nyeri Kalian dok ya Rasanya Jadi tidak pengen Kalau untuk olahraga Mungkin tergantung Dari jenis olahraganya Sebetulnya ya Memang kalau lagi menstruasi Lagi heavy flow Ya mungkin jangan olahraga Yang terlalu berat Ya Karena mungkin Jadinya masalahnya kotor Dan lain-lain Tapi secara umum Kalau kita ngomong physical activity Ya silahkan saja Kalau lagi hide Silahkan Gak masalah Pokoknya sesuaikan aja Dengan kenyamanan teman-teman Masing-masing gitu Saya yakin Kalau misalnya lagi mens Lagi deres-deresnya Hari pertama hari kedua Juga gak pengen lah Untuk lari gitu kan Keliling GBK kan Gak pengen juga gitu kan Tapi ya makanya Sesuaikan aja Dengan kenyamanan masing-masing Tetapi sebetulnya Gak ada tantangan khusus Oke Untuk berenang pun sama ya dok Ya tidak ada masalah sebenarnya ya Berenang lebih ke arah isu hygiene Sebetulnya ya Karena kan mungkin dengan Kontaminasi ke kolam renangnya Seperti itu ya Mungkin Sebaiknya dihindari Dan mungkin buat Orang lain ya Tapi kalau misalnya buat sendiri Misalnya ini kalau berenang pribadi Atau bathtub gitu kan Boleh-boleh aja Gak masalah gitu Cuma kan kalau publik Itu kan Ibarat nanti kalau darah haidnya keluar Atau misalnya bocor Kan gak enak juga ya Betul banget Oke Sip Kalau menstruasi tidak teratur Berarti ada penyakit Itu bener gak Dibilang penyakit Mungkin artinya Dibilang ada gangguan Iya Tapi gangguannya Apakah ada penyakit Serius Belum tentu ya Seringkali Saya ketemu itu Kalau misalnya Mesnya gak teratur Itu memang ada Ketidakseimbangan hormonal Yang mungkin terjadi Karena apa Pola tidur yang berantakan Kemudian Berat badan naik berlebih Lagi ada stres Dengan kita memperbaiki lifestyle kita Misalnya menurunkan berat badan Istirahat yang cukup Pola makan yang baik Itu 80% mens itu Kembali teratur sendiri Tanpa harus ada obat-obatan Kira-kira seperti itu Jadi lifestyle itu benerin dulu Karena itu sangat berpengaruh Terhadap hormon kita Berarti gak bener ya teman-teman Mens tidak teratur itu Bukan kalian penyakitan Tapi bisa jadi karena Dari lifestyle masing-masing Mungkin yang sering begadang Yuk kita stop begadang dulu ya Oke Terus Harus mencuci pembalut Setelah habis pakai Bener gak sih dok? Mencuci pembalut setelah Kalau misalnya pakai reusable patch Ya tentu saja dicuci ya Tapi kalau memang disposable patch Artinya pembalut yang buang Saya rasa sih tidak harus dicuci Tetapi yang penting Di-dispose atau di-discard Sesuai dengan anjurannya ya Which is yang biasanya kan Akan dibungkus dulu gitu Baru dibuang Jadi gak berceceran Berlumuran Cemplungin ketong sampah gitu kan Dibungkus sesuai dengan seharusnya Baru nanti dibuang Sebetulnya untuk yang Disposable patch sih Gak ada kewajiban harus dicuci sih Kecuali pakai reusable patch Atau pakai menstrual cup Ya tentu saja harus dicuci Betul Oke Lalu Harus mencuci daerah vulva Dengan sabun ketika menstruasi Ya Ini pertanyaan bagus nih Kita mungkin On a general topic aja Perlu gak sih Cuci pakai feminine products Gitu ya Sabun-sabun pembersih kewanitaan Jawabannya gak perlu Sebetulnya ya Cukup jaga Yang bersih aja Gunakan air yang bersih Ya Kemudian Kalau misalnya lagi Banyak Darahnya gitu ya Ya mungkin boleh gunakan Gentle soap Atau dia sabun sehari-hari Yang biasa aja Gak perlu khusus gunakan Sabun antiseptik Sabun yang siri Ya yang mengandung Povidon iodine Yang terlalu wangi Justru tuh bikin iritasi Gitu Karena vagina itu Dia punya Kuman baik Yang tinggal di sana Jadi kalau kuman baiknya Ikut mati Karena terlalu agresif Dibersihkannya Malah jadi iritasi nanti Gitu Oh malah jadinya gak bagus ya Malah jadinya Mengeluarkan penyakit yang lain ya dok ya Iya Jadi kalau misalnya kayak di Kan sekarang juga banyak tuh Yang diuap lah Di ratus Ya supaya katanya Lebih bersih gitu Sengaja dibersihin Kayak kita lagi bersih Sesuatu yang jorok banget gitu ya Sebetulnya gak perlu Karena kuman baiknya Justru akan hilang Saat kuman baiknya hilang Justru iritasi akan timbul nanti Bacterianya hilang Suasana tidak asam lagi Paginanya Gejala Nanti I see Oke banget Sip Nah buat teman-teman Karena kita sedang bahas menstruasi Sebenarnya dari We Love ini itu Sudah menyediakan sebuah aplikasi tracker nih Period tracker Atau pencatatan menstruasi kita Jadi boleh banget nih buat teman-teman Abis selesai acara ini Itu di download Karena dia udah tersedia di iOS maupun Android Nah jadi aplikasi We Love ini Itu punya banyak fitur penggulan Dibandingkan period tracker lainnya Pertama dia bisa mencatat gejala-gejala Yang kita alami Jadi kalau kalian lagi ada gejala apa Dicatat Jadi kalian nanti bisa aware nih Wah bulan ini aku gejalanya ini Bulan depan aku gejalanya ini Nanti kalian bisa nilai sendiri Apakah ini udah perlu dikonservasikan ke dokter Terus juga selain itu tadi Yang panjangnya menstruasi Juga bisa tercatat Di period tracker ini Karena itu kan yang paling penting ya dok ya Terus Selain itu Di aplikasi ini Juga ada prediksi Masa subur Dan ovulasinya nih Jadi mungkin untuk yang sudah berencana Mau mempunyai anak Itu nanti lebih gampang ya Nge tracknya Oh lagi subur-suburnya Gitu Terus Pastinya juga bisa berlaku Buat wanita yang sedang menunda kehamilan Terus juga Di aplikasinya Atau akan tersedia Analisa siklus menstruasi kalian Tentunya ini bakalan useful banget Buat kita nih perempuan-perempuan Yang susah buat nyatet sendiri Karena dia sudah akan terdigitalisasi sendiri nih Terus Aku sendiri sudah pakai aplikasinya Dan aku lihat Di sana banyak sekali artikel-artikel Yang bisa membantu kita Untuk lebih kenal Sama menstruasi dan reproduksi lainnya Karena artikel-artikel itu Berbasis sains Jadi boleh banget Untuk teman-teman Nanti dicoba ya Yang perempuan-perempuan Jadi kita bisa lebih tahu nih Tentang siklus menstruasi kita Gitu Oke Dokter Dero Mungkin di sesi-sesi terakhir ini Kita buka Q&A dari Teman-teman sobat tabu Dan ladies yang sudah ada ya Gitu Iya Oke Pertanyaannya sudah Masuk Halo dok Apakah benar Jika PMS Kita rawan bikin mood Jadi buruk Nah ini mungkin Seringnya jadi Alasan para perempuan PMS nih Aku PMS Gitu Iya Sebetulnya kalau memang misalnya Ada mood swings Yang menjelang height Itu memang kalau bahasa Ya diantara Perempuan-perempuan Cewek-cewek Biasanya kayak Ya dukung PMS gitu ya Nah Tapi kapan kita bilang Perubahan mood itu bermasalah Kalau memang satu Bikin gak bisa function Ya misalnya Jadi nangis terus Gitu gak bisa kerja Gak bisa belajar Kan Atau sampai mengganggu Interaksi sosialnya Kayak Benar-benar single bacok gitu Sampai orang-orang tuh Gak bisa deketin dia Tapi kalau memang misalnya Masih Terkontrol Sekedar ada perubahan mood Ada perubahan Apa namanya Perubahan suasana hati lah ya Tapi masih bisa dikontrol Itu no problem Memang ada Ada pengaruh hormon Di sana Tapi kalau sudah mengganggu Maka Itu kita bukan bilang PMS Atau premenstrual syndrome Tapi kita sudah bilang Namanya PMDD Pemenstrual dysmorphic disorder Gitu Sudah ada ketergangguan Gitu Sudah jadi disorder Gitu Kalau memang misalnya Sampai mengganggu Mental health secara pribadi Atau dengan interaksi Dengan orang lain Oke Itu tuh Berarti Dikarenakan karena hormon Karena hormon yang tidak stabil Iya Salah satu Atau banyak faktor lain Banyak faktor lain Ada underlying mental health Kita akan berkolaborasi Kalau misalnya mood swingnya berat banget Tentu saja kita akan berkolaborasi Dengan Teman-teman psikiater Dari bagian kejiwaan Untuk tahu dulu Jangan-jangan Memang ada underlying depression Mungkin Yang pada saat men Semakin berat Kan bisa kayak gitu Ya Gitu Jadi Underlying Mental health Juga harus dikaji dulu Kalau memang misalnya berat sekali Di jalan I see Oke Terima kasih dok Terjawabannya Terjawab ya Kak It's Mita 26 Oke Nah ini ada Kak Mcmegan Dok Bagaimana cara orang Bisa terinfeksi HIV Oh ini Melenceng sedikit ya dok Tapi kita langsung Ke infeksi menular seksual Boleh dok Silahkan Kalau untuk HIV Memang termasuk Ke dalam infeksi menular seksual Ya Penularannya memang Bisa dengan kontak seksual Artinya ada hubungan seksual Kemudian Bisa juga Dari transfusi darah Ya Terkena dari transfusi darah Dari penggunaan jarum suntik Bersama-sama Ya Misalnya orang pakai narkoba suntik Jarumnya itu dipakai sama-sama Tentu saja bisa menularkan Dan juga bisa penularan Dari ibu yang positif HIV Kepada bayi Ya Baik dalam kandungan Maupun pada saat menyusui Dan bisa juga Dari healthcare worker Ya Healthcare worker yang misalnya Terpapar oleh cairan dari pasien Ketusuk jarum dari pasien Itu bisa tertular Tapi memang utamanya itu tadi dua ya Penggunaan jarum suntik Kemudian Hubungan seksualnya tidak aman Ya Jadi oleh sebab itu Makanya tadi Kalau sudah seksualnya aktif Harus pakai kondom Ya Kalau misalnya belum Misalnya ada berganti pasangan Dan tetap harus screening juga Untuk infeksi menular seksual Sip Oke Kita lanjutkan lagi Ke Kak Mili Selamat malam dokter Mau tanya Apakah ada obat pelancar Hype Jika ada Apakah ada se-efek sampingnya Terima kasih Ada gak Oke Kalau untuk Pelancar Hype itu Istilah yang sangat umum ya Ibaratnya kayak Nggak Hype Ya saya harus Menurut pelancar Hype Sebetulnya Doesn't work that way Nggak kayak gitu Jadi Harus dicek dulu Kenapa nih telat Hype Kenapa Hype yang gak teratur Itu yang harus kita obatin Bukan sekedar dibikin Pelancar Hype Dan ini sangat penting Untuk teman-teman Nggak semua orang Yang tidak Hype Itu penyebabnya sama Jadi jangan Sembarangan beli obat Yang katanya pelancar Hype Karena itu gak sama Kebutuhan setiap orang Gitu Jadi sebabnya tetap Insya ke dokter Jadi Kalau dari apa Aku pelajari juga Dari apa yang dokter Daryl ngomongin Itu setiap orang Kasusnya beda-beda Jadi Jangan diepuk Rasa Misalnya teman kita Seperti ini Kita ikut Seperti ini juga Benar banget Oke Terus Disini ada Kaulan dari Dok mau bertanya Kalau ada Benjolan di vagina Itu bisa disebabkan Kenapa ya Benjolan di vagina Itu biasanya Penyebabnya dua Yang paling sering Satu namanya Kista Bartolin Artinya Kalau Bartolin itu Letak Misalnya ini kayak Ini vulva ya Kemudian ini Lubang vagina disini Kalau Bartolin Ciri kasnya itu Benjol-benjol itu Di bawah Tepi-tepi bawah gitu Jadi di arah dekat Jempol saya Disitu ada Benjolannya Itu namanya Bartolin Kalau satu lagi Yang cukup sering Itu namanya Kista Gartner Kista Gartner Letaknya itu Lebih ke dalam Dalam lubang vagina Jadi biasanya Gak gitu kelihatan Dari luar Jadi kalau misalnya ada Benjolan Yang bisa dilihat Dari luar Bisa diraba Terus agak sakit Ya Nah itu kemungkinan Namanya Kista Bartolin Itu harus dipiksa juga Oke Dok Ada yang bertanya lagi nih Apakah ada Apakah ada sakit tertentu Saat mens Dan terjadi Sembelit juga Itu ada kolaborasinya Yang sih dok Nyeri sakit tertentu Saat mens Dengan sembelit Sebetulnya sih Gak ada hubungan langsung ya Antara Misalnya ada yang Kalau misalnya Mens jadi sembelit Sebetulnya itu mungkin Harus kita kaji dulu Lifestyle nya Seperti apa Tetapi memang ada Beberapa kondisi Yang unik ya Yang lucu itu Yang muncul Pada saat Mau haid Ada orang yang Tiap mau haid Itu kayak Pilek-pilek duluan Ada yang tiap orang Kalau mau haid Itu kayak agak Kumat asam lambungnya Itu bisa juga terjadi Itu gejala-gejala Yang terkait Dengan PMS tadi Gitu Tapi tentu saja Kalau sangat mengganggu Mendingan cek dulu Ke dokter Oke Nah Gejala-gejala itu Jangan lupa Untuk dicatat Di aplikasi We Love Teman-teman Jadi biar kalian Bisa tahu nih Wah Sebelum main Sekali ini Aku pilek-pilek Tadi mungkin Terus Mungkin ada gejala Kalau aku Sebenarnya dok Aku Notice banget Diri aku tuh Aku sering migren Sebenarnya Jadi Iya Itu Gak apa-apa Kan ya dok Sebenarnya ya Atau gimana dok Ya itu That happens Memang gejala tiap orang Bisa beda-beda Nanti pas akan tuh Cirikasi Setelah keluar Darah heightnya Itu habisnya langsung hilang Memang itu cirikasi Dari PMS I see Oke Nah Lanjut lagi Di sini ada Kak Dian Febri Dok Kalau biasanya High tratur Tiba-tiba berikutnya Malah flag Di 4 hari Kemudian Itu normal gak sih dok Jadi mungkin setelah 4 hari Menstruatur Ada flag Itu normal Oke Coba itu di track dulu aja Kalau baru terjadi 1 bulan Biasanya Bapak saya baru pertama kali Gak usah terlalu worry Di track dulu aja Tapi kalau misalnya Berkali-kali Misalnya Udah kering mensnya Nanti tengah-tengah siklus Nge-flag-flag lagi Atau berdarah lagi Atau kalau habis berhubungan Suka ada keluar darah Atau flag-flag Itu mendingan diperiksa Karena itu Salah satu gejala Dari namanya polyp Ya polyp itu Kayak ada Kutil yang tumbuh Disana yang gampang berdarah Gitu Oh Itu Polyp itu tumbuhnya Berarti di bagian dalam Ya dok ya Cerfixnya Cerfix Cerfix atau di dalam rahimnya Betul Oke Dok ada lagi pertanyaan Apakah ada pengaruh Makanan yang dikonsumsi Terhadap keteraturan height Mungkin kalau Ya tadi kita ada banyak bahas ya Mungkin kalau minggu ini Makanannya banyak manis Bisa ngeganggu juga kali ya dok Dalam heightnya itu ya Ya Jadi intinya kalau pola Diet atau pola makanan Yang tidak sehat Tentu saja bisa mempengaruhi Keseimbangan hormonal Kenapa? Karena dia mempengaruhi Yang pertama Kesehatan usus Usus yang gak sehat Itu bisa bikin banyak penyakit loh Ya Berasa gak Kalau misalnya lagi sembelit Pencernaan gak beres Badan tuh juga kayak Gak enak badan Kayak agak meriang Gitu kan Karena kondisi usus Yang meradang Atau inflammation Ya Itu juga bisa bikin Badannya itu Mengeluarkan hormon stres Ya Itu juga gak baik Ya Dan ini sudah terbukti Dari bagi-bagi penelitian Kalau yang kondisi yang bikin Lambungnya Oh sorry Gut inflammation Ya Kesehatan ususnya tidak baik Itu meningkatkan resiko Hipertensi Diabetes Di kemudian hari nanti Ya Termasuk juga untuk Hormon-hormon Reproduksinya Jadi makanan itu sangat penting Jadi harus Ada sayur-sayuran Ada buah-buahan Ya Kurangi makanan yang terlalu banyak pengawet Makanan yang terlalu diproses Gitu kan Jadi jangan cuman makan Ya makan di instan Pakai sosis sama kornet lagi Hampir tiap hari Banget Bahan-bahan kimia tambahannya Kira-kira seperti itu Ya Kemudian kalau misalnya Makanan yang banyak Manisnya Itu dia sangat Akan mempengaruhi Hormon-hormon insulin Hormon insulin Yang terlalu tinggi Atau naik turun Ya Itu bisa mempengaruhi juga Hormon-hormon reproduksinya Di ovary Atau indum telur Jadi pengaruh Pola makan kita itu Sangat Menentukan Ya Keteraturan Haid kita Dan juga Kesaka reproduksi kita Soalnya saya sekarang Udah sering ketemu nih Anak-anak remaja Ya Yang mungkin masih usia muda Tapi sudah overweight Obesitas Keluhannya Haid tidak teratur Yang saya mengajarkan Untuk lifestyle-nya Dibenerin dulu Turunin dulu Berat badannya Kalau kita dari awal Udah kasih obat Mau sampai kapan Kalau dia tidak Menteraturkan dulu Lifestyle-nya Seperti itu Betul banget Teman-teman Nah Ada lagi dok Dari Kak Salsa Dok Darah menstruasi Yang normal itu Keluarnya seberapa banyak ya Karena terkadang Ada yang darah yang keluar Sangat banyak Ada yang juga Yang sedikit Ya Tadi kalau patokan volume Kalau kita berbicara cc Maka kurang dari 80 cc Ya Tapi kan susah Kita melihatnya seperti itu Jadi intinya adalah Kalau tetap Antara 2 sampai 7 hari Kemudian tidak ada Gumpalan Atau bongka-bongkahan Yang keluar lebih gede Dari koin 500-an Ya Itu masih normal Kira-kira seperti itu Oke Berarti Asalkan tidak ada gumpalan Masih terhitung normal ya dok ya Ya Gumpalannya juga harus yang segede Koin 500 pera Oke Dok ada pertanyaan lagi Apakah Menstrual cup itu Hanya boleh dipakai oleh Orang yang sudah menikah Bagaimana tanggapan dok? Oke Ini Pertanyaannya agak kontroversial Jawabnya ya Jadi ini kembali ke sesuatu Namanya konsep keperawanan Atau kerginitas Oke Jadi kalau menstrual cup Memang untuk dipakai Kan dia harus dilipat Dan dimasukin ke dalam Vagina Oke Kalau misalnya yang sudah Sexually active Artinya sudah pernah berhubungan seksual Maka tidak masalah Terlepas dari dia menikah Atau tidak Tapi kalau yang belum menikah Mau mencoba menstrual cup Nah itu harus tahu Bahwa dia itu harus Terus masuk ke dalam vagina Bagi beberapa orang Itu gak masalah Karena Ya saya gak perawan Kalau saya Berhubungan seksual Dengan penis Misalnya seperti itu Tapi kalau buat yang Merasa bahwa Memasukkan sesuatu itu Masih tidak nyaman Dan merasa itu Mengganggu keperawanannya Ya gak apa-apa Gak usah dipakai dulu Tapi secara medisi Sebetulnya gak ada hubungannya Cuma kembali ke diri Masing-masing Apakah siap Atau benar-benar Pengen atau tidak Intinya pada menstrual cup Sesuaikan dengan Kenyamanan masing-masing Ya 75% orang yang pakai Menstrual cup Itu melanjutkan Penggunaan menstrual cupnya Ya Jadi yang penting Jangan FOMO Jangan takut Ketinggalan Eh teman-teman gue pakai Menstrual cup Gue juga mau pakai Kalau-tau memang Tidak nyaman Pada saat pakai Tapi ada juga yang nyaman Jadi silahkan diteruskan Kira-kira kayak gitu Oke berarti untuk Benar-benar ini udah terakhir banget Dokter aku mau minta dong Pesen-pesen nih Untuk Sobat Abu Dan Ladies Yang mungkin Dokter Dero mau sampaikan Buat kita-kita semua nih Ya baik Ditunda-tunda Kira-kira seperti itu ya Dan jangan malu atau takut Untuk bertanya kepada ahlinya Sekarang sudah banyak Mungkin Secara telemedisin Ya Atau mau datang langsung Ke dokternya Silahkan Supaya Bisa menjawab Pertanyaan dari teman-teman Oke Terima kasih banyak Dokter Dero Buat teman-teman Tabu Sobat Tabu Ladies yang ada disini Oke deh Kalau gak ada lagi Kita tutup Berarti Aku ngangkumin sedikit nih Buat teman-teman yang ada disini Apa nih Ada yang manggil dok Mungkin boleh kita jawab dulu Kalian dok Terakhir ya Dok Kalau Dok Apakah kalau Hype jarang Misal 2 bulan sekali Itu akan membuat Menopos juga semakin mundur Iya betul Bisa Tetapi Hype yang 2 bulan sekali Juga bukan sesuatu yang normal Jadi harus dicek Oh gitu Aku baru tahu loh Dokter Ternyata Berarti Kalau hypenya mundur Menoposnya juga mundur Kalau semakin sering Men Semakin cepat menopos Kak Iya betul Karena kan Setiap kali hype Kan sel telur ini keluar Tiap bulan Jadi kalau misalnya Hypenya teratur Dibanding dengan orang yang jarang Maka cadangan sel telurnya Beda nanti Hmm Gitu Oke Oke Aku baca lagi Apakah ada pertanyaan lagi Dok Ijin bertanya Mau promil Tapi pas di USG Trans Kesakitan Seperti menolak Apa ini Termasuk Faginismus Ya Itu salah satu gejala Dari Faginismus Dan silahkan Berkonsultasi Kalau misalnya di Jakarta Bisa ke saya Karena saya juga Khusus mendalami Mengenai Faginismus Jadi kalau misalnya Kesulitan untuk berhubungan Kesulitan untuk masuk Masuk Dipegang dengan gari Juga sakit Itu bisa mengindikasikan Faginismus Dan itu harus diobatin Oke Buat teman-teman yang mungkin Harus berkonsultasi Lebih lanjut Boleh nih ya Langsung mencari tahu nih Dokter Daryl berpaket Dimana dan menghubungi Dokter Daryl lebih lanjut Oke Berarti Sesi malam ini Untuk dulu Dan kesimpulan Buat teman-teman yang udah hadir Terima kasih Hari ini kita belajar Tentang Breaking the stigma Pentingnya Pentingnya Pemeriksaan Reproduksi Kewanitaan Sejak dini Yaitu Tapi gak cuman Periksa doang Tapi kita harus bantu Dengan lifestyle kita Yang lebih baik Jangan stress Jangan begadang Waraga yang teratur Dan makan yang lebih sehat juga Terus Selain itu Teman-teman Kalau misalnya Udah punya gejala sesuatu Jangan lupa untuk dicatat Di period track Masing-masing Dan kalau kita berdua Rekomennya dari We love ya dok ya Karena disana Udah lengkap Udah lengkap Dan bisa untuk Menganalisa Siklus menstruasi kalian Kayak gitu Oke Terima kasih banyak Dr. Daryl Dan teman-teman Sobat Abu dan Ladies Yang sudah hadir Malam hari ini Kita ketemu Di kesempatan berikutnya ya Bye-bye Thank you Good night Sampai malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton